Sub indo by broth3rmax Oke pada video kali ini aku akan membahas alur cerita dari film khas Film ini menceritakan seorang penulis buku yang tulih yakni Maddy Ia hidup sendiri di rumah tengah hutan Tetangganya hanya satu saja yang berkunjung ke rumahnya Namun kesendirian inilah Maddy mendapat teror dari seorang psikopat Oke bagaimana alur cerita dari film ini silahkan kalian simak video ini sampai habis Cerita dimulai dengan menunjukkan ketulian Maddy Dalam menghadapi kehidupan sehari-hari Penghubung komunikasi dia dengan dunia luar adalah Max dan iPhone-nya Kemudian datang tetangganya Sarah untuk berkunjung Untuk mengembalikan buku karangan Maddy yang dipinjamnya Mereka kemudian membicarakan buku Maddy Yang kemudian baru mereka sadari bahwa alarm asap di dapur Maddy berbunyi Maddy yang tidak bisa mendengar tidak menyadarinya Walaupun alarm yang berbunyi itu sangat keras sekali Di malam pun tiba Sarah pun pulang ke rumahnya Dan Maddy kembali mengejarkan buku di depan laptopnya Kebingungan dengan cerita ending bukunya Pikiran Maddy menjadi labil Dia berpikiran untuk menelpon pacarnya Tetapi tidak jadi Dan memutuskan kembali ke dapur untuk memberes-bereskan dapur Kisah teror di film ini pun dimulai Selagi Maddy berada di dapur Tiba-tiba pintu dapur Sarah yang tampak berlari Seperti dikejar menuju pintu Maddy berada Ternyata pintu itu digunci Sarah mengedur-gedur pintu itu Tetapi itu adalah perbuatan yang percuma Karena ketulian dari Maddy Setelah mengedur-gedur pintu dapur Tampak melesat sebuah anak panah menancap punggung Sarah Sarah ternyata diburu oleh seseorang Sang pembunuh pun menghampiri Sarah Dan membunuh Sarah dengan kejam di depan pintu dapur Dimana Maddy sedang beres-beres pelawatan dapurnya Setelah membunuh Sarah Sang pembunuh pun menatap Maddy Maddy tidak sadar bahwa di depan pintu dapurnya Terjadi pembunuhan tetangganya dengan sadis Sang pembunuh akhirnya menyadari Mengapa Maddy tidak melihat ke kaca pintunya Dimana dia tadi sedang membunuh Sarah Sang pembunuh sadar bahwa Maddy adalah tuli Karena tidak menyadari kejadian di depan pintu dapurnya Maddy pun kembali ke laptopnya Dan mengerjakan novel yang dibuatnya Tanpa disadari pembunuh itu sudah berada di dalam rumah Sang pembunuh sebenarnya hampir tertangkap kamera Saat Maddy mendapatkan video call dari temannya Temannya memberitahu Maddy ada sesuatu di belakangnya Tetapi Maddy bersikap cuek dan menganggap itu bukan apa-apa Sebenarnya sang pembunuh memang berada di belakangnya Dan sedang mengambil handphone Maddy Buntu dengan ending novelnya Maddy pun beristirahat Dan hendak memberi makan kucingnya Sayangnya setelah mencari di seluruh rumahnya Kucingnya tidak ditemukan Menyerah mencari kucingnya Maddy pun kembali mengejakan novelnya Tetapi baru saja dia membuka laptopnya Dia mendapat pesan gambar dari handphonenya Kagetlah dia setelah melihat foto-foto yang dikirimkan dari HPnya Yakni foto dirinya sendiri yang diambil dari jarak jauh Pada saat dia sedang mengerjakan novelnya Ketegangan film ini pun akhirnya dimulai Maddy menyadari bahwa ada seseorang di rumahnya Dia pun segera berdiri Matanya berkeliling mencari Dan dia pun menemukan sang pembunuh yang sedang menatap dirinya dari luar Sambil memegang HPnya Maddy segera berlari menutup semua pintu-pintu rumahnya Tapi tampaknya walau sang pembunuh menuju pintu ke pintu Dia terlihat belum memasuki rumah Maddy Maddy segera mencoba menelpon polisi melalui laptopnya Tapi sayang sang pembunuh pun mematikan listrik di rumah dari luar Maddy memberi pesan di kaca kepada pembunuh Dia tidak akan cerita karena dia pun tidak melihat wajah sang pembunuh yang menggunakan topeng Tetapi ternyata sang pembunuh malah membuka topengnya dan memperlihatkan wajahnya kepada Maddy Dia menyuruh Maddy membaca bibirnya Dia mengatakan pada Maddy bahwa ia bisa masuk kapan saja Tapi dia tidak akan masuk dahulu sampai pada waktunya di saat Maddy sudah mempunyai keinginan untuk mati Setelah itu Maddy mengambil pesau dan palu dan masuk ke kamarnya Dan menutup pintunya dengan lemari Tetapi di kait jendela kamarnya Pembunuh menakuti Maddy dengan membawa mayat Sarah dan mengetuk-ngetuk dengan tangan Sarah ke kaca Maddy yang panik harus menemukan cara agar keluar dari rumah itu Ia ingat Sarah membawa HP Maka ia pun berusaha mengalihkan perhatian sang pembunuh dengan menyalakan alarm mobilnya Tapi sayang di saat Maddy sempat menemukan HP Sarah Sang pembunuh datang kembali dan mengejar Maddy Untungnya Maddy berhasil melukai tangan sang pembunuh kali ini Usaha Maddy untuk meninggalkan rumahnya yang kedua kalinya pun gagal Dia hampir terpanak oleh panah sang pembunuh saat dia hendak melarikan diri Bahkan untuk usaha kabur untuk ketiga kalinya pun melalui ataupun dia tetap gagal Bahkan Maddy kini terluka di pahanya Tertancap panah yang ditembakkan sang pembunuh Tapi dari usahanya yang ini dia berhasil mendapatkan senjata pemanah dari sang pembunuh Walaupun telah mendapatkan senjata dari sang pembunuh Maddy tidak mampu untuk menggunakan panahnya Luka di kakinya membuatnya makin lemah Setelah beberapa saat datanglah sang pacar Sarah ke rumah Maddy John berusaha untuk masuk ke rumah Maddy yang terkunci Dia menduga ada sesuatu yang terjadi pada Maddy Tetapi sang pembunuh pun bertemu dengan John Dan berhasil mencegah untuk John menepon polisi Bahkan pada akhirnya sang pembunuh berhasil membunuh John yang berbadan besar tersebut Maddy merasa sangat terdesak dan frustrasi dengan situasi yang terjadi Bahkan sang pembunuh kini berhasil mematakan beberapa jarinya di saat Maddy hendak keluar rumah lagi Dan menjatuhkan panahnya Pembunuh pun berkata ini saatnya dia akan masuk ke rumah Tetapi kali ini Maddy sudah muak Dia memutuskan untuk menghadapi sang pembunuh Dan menantangnya untuk masuk dan membunuhnya Setelah menantang sang pembunuh Maddy membuat kata-kata terakhir yang ditujukan kepada ayah dan ibunya di laptopnya Kemudian Maddy menuju kamar mandi dan menunggu sang pembunuh datang Maddy menatap itu kamar mandi Dengan pandangannya yang melemah karena banyak kehilangan darah Tapi sang pembunuh ternyata tidak masuk lewat pintu depan Melainkan dari atap dan muncul di belakang Maddy Sang pembunuh berbicara kepada Maddy di belakang Tetapi hembusan nafas sang pembunuh pun terasa di Maddy Maddy pun berbalik menusuk pembunuh di kakinya Dan dia segera kabur dari ruangan dapur Dengan pandangannya yang kabur Maddy berhasil menuju dapur Namun terjatuh di sana Dia kini hanya bisa bersander lemas menunggu sang pembunuh datang kembali kepadanya Sang pembunuh yang tertatih pun datang untuk menghampirinya Di saat pembunuh itu hendak tertunduk meraih Maddy yang berduduk di lantai Maddy menyemprotkan cairan pembersih ke mata sang pembunuh Sang pembunuh tidak bisa melihat dan menutup kedua matanya yang perih Di saat bersamaan Maddy menyalakan alarm Pembunuh menjatuhkan pisaunya dan Maddy berusaha mengambilnya Perkelahian pun terjadi di ruang dapur Pembunuh menendang Maddy berkali-kali Dan akhirnya mencekik Maddy Maddy tidak berdaya Nyawanya sudah hampir selesai Kehidupan Maddy terbayang di depan matanya Tetapi di saat-saat akhir Maddy kehilangan nafasnya Tangannya mampu meraih botol yang terbuat dari besi Dan menancapkannya di leher sang pembunuh Darah sang pembunuh pun muncrat dari leher yang bolong Dan beberapa saat kemudian sang pembunuh pun akhirnya mati Maddy akhirnya telah memenangkan pertarungan hidup matinya Dengan susah payah Film ini sebenarnya bukan asli film horror Melainkan film ini lebih menjuris ke film thriller Tidak ada unsur hantu atau hal-hal mistik di film ini Tetapi yang suka dari film ini adalah Deg-degan dari film ini yang sangat layak untuk kalian tonton Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah Jangan mudah untuk putus asa Oke mungkin sekian pembahasan alur cerita kali ini Terima kasih sudah menonton dan see you next time